Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing. Pemirsa saatnya kita akan sampaikan Topfit's IDX Channel, di mana derasnya arus modal asing yang keluar selama masa pandemi corona ini menjadi Topfit kali ini. Di mana rapat komite stabilitas sistem keuangan mencatat dari Januari hingga Maret 2020, capital outflow mencapai 145 triliun rupiah, atau lebih dari dua kali lipat dari krisis di tahun 2008. Kita akan cermati siapa saja yang memberikan komentar ini dari netizen. Baik, ini yang kita unduh dari Instagram, IDX Channel. Kita akan cermati pertama dari Financial Session yang menyebutkan, waktunya investor lokal menguasai pasar. Kemudian kita saksikan komentar berikutnya, harusnya ini menjadi momentum untuk modal dalam negeri. Baik, lanjut ke informasi. Komentar berikutnya dari Andrian Sianto. Asing keluar, tapi Unilever masih di 8.000 saja. Jadi ditunggu ke level 4.500 sampai dengan 5.000, bisa dapat atau tidak. Itu dia dari sejumlah komentar yang diberikan oleh netizen menanggapi informasi yang sudah disampaikan oleh Topfit's IDX Channel kali ini. Kita akan lanjutkan kembali berbincangan bersama dengan Pak Dimas Pratama. Terima kasih masih bersama kami. Tadi sudah disampaikan informasi menarik dengan beberapa sektor ya, yang perlu dicermati ada konsumer juga, meskipun ada big caps, kemudian second laner yang Anda rekomendasikan, tapi tetap saja ini adalah strategi investasi untuk jangka pendek. Anda melihat memang apa yang tengah terjadi dengan pergerakan index, kenapa hanya jangka pendek, hit and run saja begitu menikapi, apakah sideways masih akan terus berkepanjangan dari pergerakan index sendiri? Ya, sebenarnya kalau minggu ini, hari ini tidak terkoreksi, kita lanjut ke paling tidak sampai dengan 4.720-an, tapi hari ini sudah dikoreksi, saya ceritakan dengan sentiment market juga, dan paling tidak kita berkali-kali akan berat lagi di sekitar 4.550 sampai dengan 4.650, jadi memang reaksi juga masih sempit. Jadi kita belum akan banyak ini ya, sentiment. Paling tidak, market masih akan tertahan karena sentiment ini ya, dari dalam negeri ke ini, lebih banyak ke pembagian dividen. Jadi memang masih agak sedikit menopang lah untuk IISG. Ya, bagaimana dengan musim laporan keuangan di kuartal 1 begitu? Apakah itu menjadi sentiment juga yang dinantikan oleh market saat ini, atau sebenarnya mereka sudah bisa menebak bahwa dengan kondisi pandemi corona seperti ini, ya rata-rata kinerjanya tidak seperti yang diharapkan? Ya, sebenarnya kunci-kunci yang utama kan di sektor bankingnya, yang perlu dicermati. Karena mau nggak mau mereka kan pasti akan tergurus untuk matinya, karena beberapa bank itu sudah melakukan reksimutisasi untuk kredit matinya, dan keluar triliun itu pasti akan mengurus laba mereka. Dan ini harus dicermati, karena sektor banking salah satu capnya gede, jika mereka terjadi sell-off, otomatis indeksmu juga akan bisa turun lagi di bawah 4.400, dan itu diharapkan nggak terjadi ya. Karena selama ini maka waktu banking turun, kita masih bisa nanti dari sektor konsumen dan dari sektor infrastruktur. Jadi harapannya kuncinya hanya di banking, kalau banking masih bagus, masih wajar lah penurunannya, kemudiannya market masih stabil. Baik, tadi ada informasi juga bahwa investor asing ini menarik dananya dari Indonesia, bahkan lebih besar dibandingkan dengan krisis yang terjadi di tahun 2008 lalu. Akankah hal itu yang juga menjadi salah satu sentimen negatif untuk pergerakan market hari ini? Sehingga market melihat sebenarnya ada apa begitu dengan kondisi faktor finansial di Indonesia? Balik lagi, masalah terutama kalau untuk tahun ini ya, setelah, kalau akhir tahun kemarin kan trade war, sekarang balik lagi dikortin dan itu membuat investor pun juga nggak nyaman ya, karena otomatis kegiatan usaha ekonomi pasti akan berjalanan stag atau mandat, dan mau nggak mau mereka merealisasikan profit di sektor ekonomi dan mereka mengamalkan nasib ke sektor ekonomi di Gold. Baik, baik. Makanya Gold beberapa kali terjadi rebound ya. Oke, jadi memang Anda melihat ini peluang justru bagi investor lokal atau sudah mulai mencari-cari posisi entry? Seperti yang sudah disampaikan juga, tadi ada beberapa komentar, justru ini adalah peluang bagi investor lokal untuk kita berinvestasi. Iya, tapi jangan-jangan full power ya, mungkin sekitar 30% dulu dari modal, sampai kita aman nanti kalau kita lebih aman di atas Rp5.000 itu baru titik nyaman kita, mungkin baru bisa lakukan pembelian tambah jumlah besar ya. Baik. Kalau kita belum sampai Rp5.000, mungkin biasanya masih Rp46.000, Rp45.000, Rp47.000 itu mungkin 30% dulu. Harus tembus dan bertahan lama di Rp5.000 dulu ya, itu perlu untuk kita mengambil posisi beli ya? Kalau di atas Rp5.000 itu lebih aman, karena kita bisa nambah posisi kita lebih banyak untuk memborong, karena posisinya dia akan sendurung bulis kalau kita sudah tembus di atas Rp5.000. Tapi secara Rp5.000 juga masih jauh sih posisinya. Bagaimana rekomendasi saham-saham ataupun emittan yang untuk perdagangan esok hari yang bisa Anda berikan ini? Bagi mas, apa saja? Bagi sektor konsumer, sektor infra, sektor konstruksi juga bisa perhatikan, karena posisi sudah di bottom. Kalau untuk banking juga 50-50, selecting buying untuk sektor banking. Walaupun mereka sudah mendekati bottom, seperti misalnya BBRD sudah hampir mendekati di 2430-an, tapi kita belum ada tarikan. Jadi memang perhatikan sektor-sektor yang seperti tadi. Semoga besok ada rebound yang beritanya nggak terjadi panik lagi di market. Jadi kita juga bisa kesempatan saat ini tadi masuk dan kita bisa realisikan keuntungannya. Olehkah di minggu ini kita masih akan positif. Baik, itu dia Pak Riz. Sepanjang pekan ini pun kita masih bisa mendapatkan cuan dari pasar modal Indonesia ya? Betul. Baik Pak Dimas, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan stay healthy Pak. Oke, sama-sama. Baik Pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk edisi hari ini dan semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portfolio Anda. Kita akan berjumpa kembali esok hari pukul 15 waktu Indonesia Berat hanya di IDX Second Session Closing. Saya, Prasetyo Ibu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dan tetap saksikan IDX Channel. You're trustworthy, economic, business, and capital market channel. See you and raise your expectation. Terima kasih telah menonton!